Salam sejahtera Malaysia dan Yutna di Suara Rekat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, kejutan terbesar baru saja dilaporkan Di dalam satu akbar tabloid internet Secara meluas sudah pun dibaca oleh rakyat Malaysia Daripada biharian.com.my Dr. Mahathir dan Hadi membuat pakatan asham Itu satu pengumuman daripada siapa? Daripada Khalid Abdul Samad Apa sebenarnya yang berlaku? Pertemuan Tun Dr. Mahathir Muhammad dan Tan Sri Abdul Hadi Awang Dipercayai berlangsung malam tadi Sekali dengan gambarnya ada di letak di sana Satu kesepakatan azhab untuk mempurak-purandakan negara Pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Iaitu Amanah Khalid Abdul Samad berkata Jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu Dalam satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan Wow! Rupanya Khalid Samad pun risau sekarang Katanya pakatan ini bolehlah saya namakan Kesepakatan azhab Kerana kesepakatan untuk mempurak-purandakan negara Dengan menjatuhkan kerajaan yang sah Katanya pada hari ini Beliau mengulas mengenai beberapa gambar yang telah tular di media sosial Yang menunjukkan satu sesi pertemuan Di antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad Dengan Presiden PAS Yang turut disertai beberapa pemimpin PAS Dan Sekretariat Proklamasi Orang Melayu Melalui gambar keterangan Tanpa keterangan itu Melalui gambar tanpa keterangan itu Dilihat Abdul Hadi bersama naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar Setiausaha Agung-Agung di... Di EP pula Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takiyuddin Hassan Penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Syarir C. Sulaiman Khalid berkata Tindakan kumpulan berkenaan Akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas Dan usaha yang sedang giat dijalankan Kerajaan Untuk memulihkan ekonomi negara Ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk Katanya lagi Kumpulan itu Tidak kisah Tentang kesan tindakan mereka Kerana Kesepakatan Azhab berkenaan Hanya mementingkan kuasa katanya Sedang kita Sedang bila Sedang bila mereka berkuasa tempoh hari Tiada yang bermakna yang telah Mereka berjaya usahakan Kata Khalid Samad Namun Demi kepentingan bersama Dan keinginan berkuasa Musuh kini menjadi kawan Katanya lagi Azhab merujuk kepada Satu kepungan Selama beberapa minggu Pada zaman pentadbiran Nabi Muhammad S.A.W. di Madinah Membabitkan gabungan Suku Arab dan Yahudi Di Madinah Dan Makkah Yang juga dikenali sebagai Perang Khadab Atau Perang Azhab Sementara itu Bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Yang juga bekas Setiausaha politik Dr. Mahathir Datuk Abu Bakar Yahya Dalam satu hantaran Di Facebook Menyatakan Abdul Hadi Dan beberapa Pemimpin PAS Tampil bertemu Dengan Dr. Mahathir Bagi memberi sokongan Kepada Proklamasi Orang Melayu Katanya Beberapa Pemimpin Pimpinan Tertinggi PAS Yang diketuai Oleh Abdul Hadi Awang Telah menandatangani Menyokong Proklamasi Bangsa Melayu Di hadapan Tun Mahathir Katanya Sementara itu Laman Facebook Proklamasi Orang Melayu Turut memuat naik Mengenai pertemuan itu Dan menyiarkan Rekaman video Ringkas Kenyataan Abdul Hadi Ahli Paklimen Marang Itu menifatkan Sokongan Yang diberikannya Sebagai Kembali Kepada prinsip Asal Perjuangan Islam Katanya Ini kita balik Kepada prinsip Asal perjuangan Islam itu sendiri Kalau kita baca Al-Quran Kita dapati Rasul Memulakan Perjuangan Islam Walaupun Untuk seluruh Manusia Tonggaknya Pada bangsa Dan kaumnya Katanya Tambahnya Kerana perjuangan Kerana perjuangan Memerlukan Tonggak bangsa Baru Ada kekuatan Kalau tidak Tidak ada kekuatan Bukan kita Fenetik kaum Tetapi itu Asas Katanya lagi Dalam perkembangan Yang sama Timbalan Presiden PAS Pula Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Berkata Beliau Tidak makluman Tidak makluman Berhubung Pertemuan Presiden PAS Itu Katanya Ringkas Tidak makluman Terlanjut Program Proklamasi Orang Melayu Yang digerakkan Oleh jawatan kuasa Proklamasi Orang Melayu Didakwa Bukan agenda Mana-mana Parti politik Sebaliknya Hanya untuk Menyatukan Orang Melayu Yang semakin Berpecah Pada masa ini Diasaskan oleh Dr. Mahathir Empat Cuba Mengadakan Perhimpunan Proklamasi Itu Dibatalkan Dan Kini Kampen Proklamasi Itu Dijalankan Secara Dalam Talian Denyun Nadi Suara Rakyat Bergemar Di channel ini Apa yang terjadi Selepas ini Kita nantikan Bersama Bye Salam sejahtera Malaysia Denyud Nadi Suara Rakyat Bergemar Di channel ini Keputusan Mahkamah Terbaru Yang dinantikan Oleh seluruh Rakyat Malaysia Satu ketika dulu Cerita ini Hebo Di seluruh Malaysia Viral Dan seluruh Malaysia Seluruh Rakyat Malaysia Yang berjiwa Manusia Memang Tak boleh Terima Dengan Apa yang telah Dilakukan oleh Siti Bainun Kepada Seorang Remaja Perempuan OKU Iaitu Dengan Mendera Mendera Belah Dengan Amat teruk Sekali Lepas itu Menjadi Selepas itu Menjadi viral Apabila Dia punya Peguam-peguam Pula Yang Kena troll Oleh Netizen Yang Benci Dengan Apa yang Dilakukan Terhadap Bela Ini Oleh Siti Bainun Lepas itu Bocor Pula Siti Bainun Ini Pada ketika Dulu Rupanya Orang kuat UMNO Tapi Ini Tak ada Kena mengenai Dengan UMNO UMNO Itu OK Tapi Orang Dia Setibainun Salah Satunya Yang Tak OK Akhirnya Mahkamah Memutuskan Pada hari ini Keputusan Yang Memang Bagi Saya Sudah Dijangkalah Bagi Saya Sudah Dijangkalah Kerana Bukti Yang Cukup Banyak Lepas Itu Di Badan Si Bela Penuh Dengan Bukti Bukti Kukup Hari ini Mahkamah Telah Memutuskan Bahawa Siti Bainun Bersalah Kerana Telah Mendera Telah Mendera Bela Remaja OKU Pada Pendapat Saya Memang Ini Satu Keputusan Yang Cukup Bagus Daripada Mahkamah Dan Terbukti Memang Siti Bainun Menderah Bela Kerana Itu Saya Fikir Siti Bainun Patut Mendapat Hukuman Itu Dan Semua Orang Tak 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 Kiralah Ibu Bapak Macik Nenek Pacik Angkel Guru Guru Pengasuh Penjaga Orang Gaji Kawan Kawan Boyfriend Girlfriend Apa Sajalah Siapapun Kamu Kamu Patut Belajar Daripada Apa Yang Dilakukan Oleh Siti Bainun Ini Hentikan Penderaan Termasuk Penderaan Penderaan Yang Bukan Dilakukan Secara Fisikal Mungkin Ada Penderaan Secara Mental Penderaan Secara Emosi Hentikan Semua Itu Kerana Kamu Tak Berhak Untuk Mendera Orang Siapa Kamu Untuk Mendera Dan Saya Amat Bersetuju Dengan Tindakan Daripada Mahkamah Yang Telah Mendapati Siti Bainun Bersalah Dan Patut Untuk Dikenakan Hukuman Apapun Hukumannya Saya Bukan Bencilah Dekat Siti Bainun Tidak Tapi Saya Benci Dengan Perbuatan Dia Dengan Apa Yang Dia Lakukan Siti Bainun Tetap Manusia Tetapi Perbuatannya Itu Yang Tak Boleh Diterima Jadi Tuan Tuan Dan Puan Saya Ucapkan Tahniah Kepada Badan Peguam Hakim Negara Malaysia Yang Tetap Menegakkan Kebenaran Keadilan Kepada Adik Bella Di 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 Nadi Suara Rakyat Bergembang Channel Ini Bye 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 Tuan